Terima kasih telah menonton! Terima kasih video, tenang dulu. Tahan dulu. Gue minta Gigi untuk menenangkan si Rini. Dan gue tanya, Lu punya hubungan apa sama Dirga? Dirga itu cuma bantu aku. Aku yang mau nikah sama sepupu Dirga. Bukan aku yang nikah sama Dirga. Maksudnya, berarti lu sama Dirga punya hubungan yang... Nggak ada. Hubungan lu sama Dirga apa? Aku cuma temen. Dia cuma temen curhat aku aja. Kenapa dia ngebelah-belahin kamu banget? Kenapa dia sampe ngebelah-belahin banget sampe mau selesain masalah kamu segala? Karena dia mau bantu aku. Dia mau bantu aku cari sepupunya itu. Karena dia nggak ada keluarga sama aku. Dia mau janji nikah sama aku. Sepupunya Dirga? Iya. Bukan Dirga? Bukan. Dia cuma mau bantuin aku aja loh. Makanya salah paham. Kenapa si cewek ini bisa diperhatiin banget sama Dirga? Kenapa cewek ini bisa dibantuin sama Dirga? Karena mungkin Dirga berasa bertanggung jawab. Karena ini adalah kelakuan yang dibikin sama-sama dulunya. Akhirnya timbul lagi pertanyaan kita. Kalau emang lu bukan pacarnya Dirga, Terus kenapa Dirga menjauh dari si Rini? Jadi, Kau mau tau Dirga itu gimana? Ya aku mau tau lah. Udah udah berapa bulan nggak nampak. Coba dia menghilang kayak gitu aja. Dia ada janjiin mau nikah sama aku. Boleh nggak lu ngasih tau semuanya sama kita tentang Dirga? Lu adalah seseorang cewek yang mau nikah dan juga ditinggal tanpa kepasian sama soalan kau. Bener nggak? Bener. Berarti apa yang lu lagi rasain juga lagi dirasain sama dia sekarang. Kalau lu bisa ngebantuin dia mudah-mudahan aja. Lu nantinya juga bisa dibalikin untar dari mana. Biar lu juga bisa menemuin lagi cowok dan akan nikah sama dia. Tolong ya please kasih tau semuanya. Kasian dia. Oke, kalau mau tau Dirga kayak mana ikut aku aja. Oke, ya oke. Nanti aku kasih tau. Oke, ayo. Kita ikut dia, ayo. Dia bawa kita ke sebuah tempat. Kita ngikutin masih di daerah pelabuhan situ. Kita ngikutin, 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 ngikutin. Si cewek ini nunjuk ke semua arah. Itu emang dia di sana. Emang itu dia. Oke, lihat itu juga. Dia mau pakai dia juga. Oke, ya berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Itu dia. Emang itu dia. Iya. Cangcimen kerupuk. Kak, kak. Ada cangcimen kerupuk, kak. Kak, cangcimen lah, kak. Beli dua ribuan aja, kak. Cangcimen ada kerupuk. Dua ribuan aja, kak. Ada permen, ada kerupuk, ada tahu. Nah, itu yang lagi. Yang lagi jualan. Iya. Emang itu dia. Gak mungkin. Gak mungkin itu dirga. Emang ini dia. Kamu bohongkan sama aku. Dia punya usaha di Batam. Karyawannya banyak. Gak mungkin dia dagang di sana. Iya, sekarang dia udah bangkrut. Itu bukan ceri hubungan kami, kan? Gak salah problem. Iya kayak gitu. Dia cuma ngumpulin duit usaha untuk nikaiin kamu. Aku gak percaya sama kamu. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Jadi maksudnya lu dia bangkrut apa? Iya, dia ditikgu temannya. Dia jadi bangkrut. Dia usaha kayak gitu. Dia mau nikaiin kakak ini. Kalau kayak gitu caranya. Gua pun bisa menyambungkan cerita ini dengan benar. Mungkin memang kejadian ini udah berangsur-angsur lama. Tapi dia udah gak cerita. Dia pun akhirnya makin terpuruk-makin terpuruk. Begitu dia terpuruk. Dia dapet tekanan dimana dia harus menyetahi si klien kita ini. Gak mungkin ini terjadi kak. Itu gak mungkin diregakan. Aku pusing jadinya kayak gini. Itu gak mungkin diregakan. Aku mau pulang aja kak. Pulang aku gak tahan di sini kak. Itu gak mungkin diregakan. Ya udah, ya udah. Ya udah, ya udah. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Aku tahu tadi. Kalau memang dia udah jatuh miskin dan dia lagi terlibutan. Iya. Tapi yang lu tahu kalau dia sampai jualan kayak gini tuh emang untuk mau nikah sama si. Tahu dari mana? Dia sering curhat sama aku. Apa dia bilang? Kenapa dia sampai mau untuk jualan? Ya dia berusaha. Buat apa? Dia saing sama kakak Rini. Oke. Jadi dia jualan itu karena emang untuk nikahin si Rini. Tapi kenapa dia gak mau cerita sama Rini dan menghindar dari Rini? Dia malu. Dia malu. Takut kakak pacarnya gak terima sama dia. Untuk di sini. Yang bermasalah sekarang itu adalah Rini. Karena dia lari dan bilang, gue mau pulang aja. Gue pusing, gue gak tahu. Aku mau nanya dulu sama kamu. Aku mau nanya dulu sama kamu. Aku mau nanya dulu sama kamu. Kamu kenapa bilang mau pulang? Kamu kenapa gak ada niat menyamperin dia, mau support dia sekarang? Kenapa? Aku udah pusing, aku gak ngerti lagi. Kenapa bisa kayak gini situasinya, kak? Kamu gak tahu kenapa. Karena sekarang Girga udah gak kaya dulu. Udah gak kaya lagi. Aku pusing, aku bingung, kak. Oh betapa ku saat ini, ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Gua berharap responnya si Rini di sini adalah dia udah sadar dan dia bisa membantu Girga. Gua berharap hari ini masalahnya selesai. Tapi ternyata enggak. Dia malah bilang, dia bingung, dia stress. Dia gak tahu, dia mesti ngapain. Dia mau pulang. Aku gak tahu lagi, kak. Aku pusing. Itu sebenarnya masih sayang apa enggak sih sama dia gara-gara ngeliat dia kayak gini sekarang? Tapi aku udah, aku gak ngerti lagi, tau gak? Yaudah, hantarin dia ke basecamp yuk. Itu cowoknya gimana? Kita gak... Nanti dulu, nanti dulu kita ngomongin. Hantarin dia ke basecamp. Yuk. Yuk, kita naik lebih satunya. Kita ngomongin dulu di basecamp. Soalnya gua gak tahu kenapa dia sampai bilang gak tahu gitu. Karena kalau memang dia pengen untuk mencari Girga, harusnya dia bisa untuk ngomongin Girga. Dia bisa untuk ngobrol sama Girga. Tapi dia berusaha untuk lari. Gua gak pengen untuk berspekulasi di sini gitu. Apakah dia shock ngeliat bagaimana Girga sekarang ternyata jadi jual kacang dan segala macem di Pelabuhan? Atau... Atau gak mungkin gini kali. Gua susul dia ke basecamp, gua ngomong sama dia dulu. Gimana? Ya kita ogroin rame-rame aja. Ya udah. Gengs, akhirnya di sini kita ngobrol lagi sama Rini. Dan minta kepastian sama Rini tentang apa keputusannya dia soal hubungan dia sama si Girga. Kita tahu Girga ternyata gak selingkuh. Kita tahu Girga ternyata gak punya hubungan dengan orang lain. Kita juga tahu Girga bukan orang yang sengaja pengen untuk lari dari ini. Akhirnya kita udah mendapatkan sebuah kesepakatan. Oke yuk itu dia yuk, yuk yuk stand by yuk. Buat itu aja, langsung beli aja Cip. Langsung beli aja Cip. Langsung beli aja Cip. Apa? Kita nunggu. Enggak, kalau enggak dipanggil aja Cip. Lu panggil aja. Oh lu kan lagi pegang duit. Panggil, panggil, panggil. Lu yuk, panggil. Ada pengang cash kan? Bang bang. Banyak duit lu. Bang. Mau dong. Bang. Bang, kamu? Bang. Oi, brother apa kabar? Apa kabar? Hai. Hai. Soalnya lu kayak ini, kayak Spongebob. Kapan? Hah. Gitu. Mau kemana nih kak? Bang? Mau ke Bintan kita mau nyempol. Oh mau ke Bintan? Oh ini anak. Disitu kita emang ngerjain dia dikit sih, bukan ngerjain sih, kita kayak apa ya, kita. Kita membuat skenario, kita membuat sebuah skenario. Dan disitu gua bilang. Lu ngambil nanas dimana? Kenapa anyep banget? Kak, nanasnya masih seger loh kak. Ini loh kuning butok gini. Ya Allah kak, itu enak loh nanasnya. Dua ribuan. Enggak loh, saya buat sendiri, bang. Iya, saya buat sendiri. Itu rebus sendiri juga. Buat sendiri? Enggak, saya beli telurnya baru saya rebus. Mak, ya bukannya apa nih? Seperti banget. Ya janganlah kak, ih. Ya kemarin kita naik kapal juga, beli lebih enak. Tapi ini bukan tempat sama ya? Perasaan di kapal saya aja, bang. Kacangnya juga lebih garing nih, Alot. Saya aja kok bangin di kapal ini. Ya kemarin tau, yang kita beli itu seger tau. Biasanya gua jual enak, bang. Enggak, kemarin ada yang jualnya, tapi lebih enak. Perasaan gua, gua sendiri yang jual enak. Enggak ada kok. Enggak ada kok. Itu dia tuh. Sama dia.